Halo Sobat Derajat apa kabar, di video kali ini membahas tentang WhatsApp, Instagram dan Facebook down atau error tadi malam tanggal 4 Oktober, dan ketiga aplikasi ini mengirim pesan permintaan maafnya, oh ternyata, ini penyebabnya, sebelum itu subscribe dulu ya sahabat Derajat, jika sampai 1000 subscribe maka akan ada hadiah gratis berupa pulsa sebesar 1 juta untuk 10 orang pemenang, mantap benar sudah dapat ilmu dapat pulsa lagi, buruan subscribe ya Sekitar pukul 22.46 waktu Indonesia Barat, WhatsApp, Facebook, dan Instagram mengalami gangguan atau down, masih belum terkonfirmasi, namun telah muncul dugaan adanya kesalahan DNS, dan menyebabkan tidak bisa mengakses aplikasi ketiga tersebut. Dikutip melalui info down detector, ketiga aplikasi tersebut mengalami gangguan di Indonesia dan di berbagai negara Asia dan Eropa. Tetapi di antara lain menjelaskan, server error artinya adalah masalah terjadi pada server karena mengalami kondisi tidak terduga. Biasanya hal ini terjadi karena server tidak mampu memenuhi permintaan pengguna dan akan berlangsung hingga pengembang aplikasi menemukan masalahnya. Dengan demikian WhatsApp, Facebook, dan Instagram mengalami down karena masalah teknis pada server mereka. Pengguna dalam hal ini tidak dapat melakukan apapun. Dari pantauan saya melalui akun Twitter masing-masing dari ketiga aplikasi tersebut, memberikan penjelasan terkait gangguan yang dialami terhadap platform mereka. Berikut pesan dari WhatsApp dikutip melalui akun Twitter WhatsApp. Mereka mengakui tengah mengalami gangguan dan sedang dalam upaya untuk memperbaiki. Kami menyadari bahwa beberapa orang mengalami masalah dengan WhatsApp saat ini. Kami sedang berusaha untuk mengembalikan semuanya menjadi normal dan akan mengirimkan pembaruan di sini sesegera mungkin. Terima kasih atas kesabaran Anda, tulis WhatsApp. Hal serupa juga diungkapnya oleh akun Twitter Instagram. Instagram dan teman-teman sedang mengalami sedikit kesulitan saat ini. Dan Anda mungkin mengalami masalah saat menggunakannya. Bersabarlah bersama kami. Kami siap. Pesan dari Instagram tersebut. Tidak hanya itu. Akun Twitter Facebook turut melayangkan permohonan maaf kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa beberapa orang mengalami kesulitan mengakses aplikasi dan produk kami. Kami sedang berupaya agar semuanya kembali normal secepat mungkin. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, kata akun Facebook. Ada pun masalah pada server WhatsApp, Facebook, dan Instagram telah memberikan penjelasan melalui akun Twitter masing-masing. Mereka meminta para pengguna bersabar dan tim akan berupaya memperbaiki masalah secepat mungkin. Dari ketiga aplikasi tersebut belum menjelaskan alasan dari gangguan yang terjadi terhadap platform mereka. Tetapi perkiraan kuat masalah terjadi adanya kesalahan DNS, dan menyebabkan tidak bisa mengakses aplikasi sosmed karena penuhnya permintaan pengguna. Hari ini kita mengucapkan selamat tinggal dengan harapan bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Sampai jumpa. Cukup sekian dari channel Derajat Ilmu. Jika bermanfaat jangan lupa di-shir ke akun sosmed kalian, ya. Terima kasih. See you.